Intro Bertemu kembali saudara dalam mata kuliah Jurnalistik Audio. Kali ini kita akan membahas mengenai cara atau trik atau barangkali formula-formula menulis untuk telinga. Mengapa menulis untuk telinga? Sebagai mana kita ketahui bahwa pada saat kita menulis untuk pesan-pesan audio maka kemudian alat indera yang bermain atau alat indera yang berfungsi adalah telinga kita. Dan untuk ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Saudara, naskah audio itu digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dalam konteks jurnalistik audio. Pertama, naskah audio itu kita gunakan untuk menyusun berita radio atau menyusun berita audio. Lalu berikutnya, naskah audio juga kita gunakan untuk format pesan atau format karya jurnalistik, feature atau dokumenteri. Lalu, naskah audio juga kita gunakan untuk menyusun naskah opini atau monolog. Tentu saja dalam hal ini, opini atau monolog audio. Berikutnya, naskah audio kita gunakan untuk wawancara atau talkshow. Lalu, juga kita gunakan untuk naskah program secara keseluruhan. Untuk dua jenis atau format karya jurnalistik terakhir, wawancara atau talkshow dan naskah program secara keseluruhan, pada umumnya naskah itu lebih banyak berfungsi sebagai panduan semata. Jadi, tidak kita gunakan sebagai full ya, menjadi panduan istilahnya kata demikir. Kata yang kita gunakan pada saat kita melakukan wawancara atau pada saat kita melakukan siaran. Saudara, naskah audio mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya teks atau naskah semata. Atau kata-kata semata. Ketika kita bicara bahwa yang akan kita produksi atau akan kita susun itu adalah naskah untuk audio, maka kita juga mempertimbangkan elemen-elemen lain. Elemen-elemen suara lain yang nanti akan kita padupadankan atau kita optimalkan di dalam naskah kita. Atau termasuk di dalam desain dari naskah kita. Elemen suara yang pertama adalah human voice. Dan lebih banyak human voice ini menggunakan atau mengoptimalkan naskah teks yang kita gunakan. Lalu berikutnya adalah musik dan kemudian sound effect atau natural sound. Nah, yang kita lakukan pada saat menulis naskah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak terpaku pada kata-kata semata, tapi bagaimana caranya supaya ketiga elemen suara ini dapat kita optimalkan. Nah, ada catatan. Untuk karya-karya non-fiksi, tentunya lebih bebas menggunakan musik dan sound effect. Lain halnya dengan karya-karya jurnalistik. Karena penggunaan musik itu seoptimal mungkin, kita gunakan sekiranya memang konten kita memang bicara mengenai musik. Misalnya ketika Anda bercerita tentang seorang artis atau seorang pemusik dengan karya-karyanya. Demikian juga pada penggunaan sound effect itu sedapat mungkin kita hindari. Jika kita ingin menggunakan suara untuk membangun suasana, maka sedapat mungkin kita gunakan natural sound. Kita kembali pada kaedah dasar jurnalistik, bahwa semua elemen yang ada di dalam sebuah karya jurnalistik itu harus berbasiskan fakta, tidak melebih-lebihkan atau melakukan dramatisasi. Saudara, ada beberapa pertimbangan dalam kita melakukan atau dalam kita menyusun naskah untuk audio. Pertama adalah pada sisi penerimaan. Ini perlu kita pahami bahwa pada saat audiens atau khalayak atau pendengar itu mendengarkan atau menerima pesan audio, alat indera yang berfungsi itu adalah telinga semata. Tentu saja kita akan belajar bagaimana cara atau cara kerja otak menangkap pesan audio. Lalu kemudian dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, bahwa pesan audio itu datangnya kepada audiens itu secara bertahap, tidak bisa sekaligus. lain halnya ketika Anda melihat pesan visual, pada saat sekali Anda melihat, Anda bisa melihat keseluruhan elemen yang ada di dalam framenya. Kemudian pesan audio itu juga diterima secara riniar. Dari pengirim pesan menuju kepada si penerima pesan dalam hal ini adalah halayak atau pendengar. Kemudian berikutnya, pesan audio itu diterima dalam kondisi yang bisa disambil atau half ears media. Jadi pada saat kita mendengarkan pesan audio, kita bisa sambil melakukan berbagai pekerjaan lain. Seperti misalnya, Anda bisa mendengarkan pesan audio, mendengarkan Spotify atau pesan-pesan audio dari Noise sambil Anda mengerjakan tugas mengedit video misalnya yang tanpa audio. Atau melakukan pekerjaan lain, misalnya beberes kamar kos atau sambil menyetir. Sambil mengendarai kendaraan bermotor roda empat tentu saja. Pada sisi penerimaan berikutnya adalah ada semacam keterbatasan dalam konteks penerimaan pesan audio. Sebagai mana kita ketahui, pada saat Anda atau kita atau semua orang yang mendengarkan pesan audio, itu dia hanya menggunakan alat indera berupa telinga semata. Yang lain-lainnya tidak bisa dia gunakan. Misalnya matanya atau kemudian juga indera perasa dan lain sebagainya. Sehingga kemudian bagaimana caranya bahwa keterbatasan itu bisa dioptimalkan melalui naskah. Dan tentu saja yang terakhir, bahwa pada sisi penerimaan, pesan audio itu dapat diakses oleh kalayak dengan hambatan penglihatan. Setelah kita bahas mengenai pertimbangan dari aspek penerimaan, maka berikutnya adalah pada aspek karakter pesan itu sendiri. Ini perlu kita pertimbangkan bagaimana kemudian, satu, bahwa pesan audio itu bagaimana caranya harus dapat kita gunakan untuk membangun imajinasi, membuat orang-orang yang tidak berada di tempat kejadian, seolah-olah merasa berada di tempat kejadian. Melihat seperti apa suasana yang ada di sana, termasuk juga merasakan vibe atau situasi di mana sebuah peristiwa terjadi. Berikutnya, satu juga yang perlu kita jadikan semacam pertimbangan dan kita jadikan semacam pedoman adalah bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan suara yang muncul dari manusia. Karena suara yang muncul dari manusia itu adalah suara yang paling bagus atau paling baik untuk membawakan emosi. Nah, dalam hal ini, selain kita bisa mengoptimalkannya dari penyusunan naskah, juga nanti bagaimana kita memilih dan memilah materi-materi yang kita dapatkan dari lapangan. Baik, ada banyak sekali formula bagaimana caranya kita bisa menulis yang baik untuk naskah audio. Dengan pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi, maka kemudian banyak sekali formula yang ditawarkan. Kali ini, saya hanya akan menyampaikan beberapa formula yang sifatnya utama saja, beberapa yang bisa dijadikan dasar pegangan ketika kita menulis untuk konten audio. Formula pertama adalah Keep it short and simple atau disingkat KISS. Keep it short and simple. Singkat dan sederhana. Singkat artinya, perberita itu kalau kita pakai untuk format berita, kira-kira kita gunakan pedoman, 30 detik itu bisa untuk 100 kata. Jadi kalau Anda ingin menyusun berita 1 menit, maka kurang lebih itu kata yang Anda butuhkan sekitar 200 kata. Nah, jika kita membutuhkan detail atau latar belakang lebih lengkap, itu bisa lebih panjang lagi. Bisa bahkan mungkin sampai 2 menit, dan kemudian tentu saja pada penulisan yang singkat ini artinya kita hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja. Kemudian, upayakan dalam konteks formula singkat ini, upayakan satu kalimat itu tidak lebih dari 20 kata. Mengapa? karena naskah ini akan dibawakan oleh pembaca naskah? Apakah itu pembaca berita? Mereka-mereka ini perlu kita ringankan tugasnya. jika kalimat terlalu panjang, maka nanti pembaca berita itu akan kewalahan. Karena beliau atau mereka-mereka itu butuh jeda, butuh jeda untuk mengambil nafas. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa bantu itu berdasarkan naskah yang kita susun. Kemudian, diupayakan bahwa untuk kalimat-kalimat yang ada dengan struktur yang jelas. Satu pokok pikiran per kalimat. Dengan struktur kalimat yang juga sederhana atau SPOK-nya sederhana. Jelas subjeknya, jelas predikatnya, jelas objeknya, dan jelas kata-kata keterangannya. Kemudian, dalam konteks keep it short and simple ini, juga kita mengupayakan memilih kata-kata yang sederhana, diksinya sederhana, kata-kata yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan terakhir, masih dalam konteks formula keep it short and simple, bahwa kita menggunakan naskah atau kata-kata di dalam kalimat itu secara langsung dan tidak bertele-tele. Saya punya contoh. Contoh yang Anda lihat di sebelah kiri, itu adalah contoh kalimat yang panjang. Di mana kemudian, satu kalimat itu terdiri dari banyak sekali kata, sementara yang di sebelahnya, itu adalah naskah, bisa dikatakan naskah revisi lah begitu ya, dari yang sebelahnya. Bagaimana kita mencoba untuk mengoptimalkan formula keep it short and simple tadi. Di mana kemudian kalimat yang panjang kita potong menjadi beberapa kalimat, menjadi kalimat-kalimat yang pendek, lalu juga dengan struktur kalimat yang juga jelas, sederhana, jelas artinya subjeknya jelas, predikatnya jelas, objeknya jelas, gitu ya. Dan juga sederhana. Dan kemudian juga langsung pada pokok pesan yang ingin kita sampaikan. Anda bisa melihat bagaimana perbedaan antara naskah yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita beralih ke formula berikutnya, yaitu formula 2. Di sini, kita lebih memilih untuk menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Mengapa? karena kalimat aktif itu membangun suasana atau kesan lebih hidup dan dinamis. Anda tentunya tahu ya, apa perbedaan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Saya berikan contoh di sini. Yang saya beri warna merah itu adalah contoh yang nomor 1 itu adalah contoh kalimat pasif. Di mana di situ Anda bisa lihat yang dimerahkan itu adalah bentuk pasif. Ketika Anwar Usman itu menjadi objek yang diperisa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya kemudian kita ubah menjadi kalimat yang aktif dengan tidak hanya mengubah kata diperiksa menjadi memeriksa tapi juga mengubah posisi. Bahwa yang aktif di sini adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Contoh berikutnya juga sama. Bagaimana kemudian di contoh yang kedua ini kita melihat sebenarnya menjadi subjek itu apa sih di dalam kalimat ini yang kemudian kita posisikan sebagai subjek dan kemudian sebagai subjek yang aktif melakukan dan kemudian sesudahnya kita ganti kata kerja pasifnya menjadi kata kerja aktif sehingga kemudian kehidupan perkuliahan mendewasakan kita para mahasiswa. Untuk formula yang tadi formula kalimat aktif seoptimal mungkin kita pilih kita gunakan karena kita ingin menghadirkan naskah yang bernuansa dinamis dan hidup. selamat menikmati selamat menikmati